Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berada di kandang ABS PAM di daerah Kewen desanya alhamdulillah temen kita namanya Mas Alwi owner dari ini dari ABS PAM ini merintis usaha dari mulai 0 ya guys dari mulai 0 tidak tahu sama sekali masalah sapi itu beliau bercerita seperti itu dari awal susahnya sudah dua kali ke kandang ini dan beliau bercerita tentang bagaimana awal-awal mulam mengenal sapi jadi ceritanya begini tak doi cerita dulu beliau itu eh sapi korban dia beli sapi sapi korban di jauh pokoknya di Jakarta sana lah nggak tahu kapan itu tempatnya dimana nggak tahu dan beliau itu sudah beberapa kali beli sapi korban dan berpikir lagi tentang beli sapi korban kenapa kok saya enggak belum enggak enggak belajar untuk melihara sapi dari situ beliau tertantang untuk membuat kandang sapi guys seperti itu tertantang di membuat kandang sapi di wilayah Jogja dan lucunya lagi bukan lucu sih dan anehnya lagi itu beliau punya relasi teman di wilayah Gunung Kidul ini di daerah Ngawen dan akhirnya belilah tanah disini waktu itu kira-kira 2000 2020-an dan yang belum dikasih bikin kandang dan mengek dulu dan masih beliau juga masih mikir gimana caranya untuk beli sapi karena Mas Alwi sendiri ownernya ini sendiri itu salah satu diap masih muda banget masih muda dan pekerjaannya beliau itu kurang Oh kurang memenuhi salat untuk bikin kandang akhirnya dari sedikit demi sedikit dibangunlah keadaan disini dan belum diisi sapi terus sapi-sapi ini semua sapi-sapi yang disini kebangkannya kan eh sebagian besar awalnya itu dari Gunung Kidul sendiri di daerah sekitaran sini dan beliau disetawari sama peternak sini peternak lokal untuk beli sapinya biar biar untuk ngisi kandang disini ternyata harganya masuk dibeli harganya masuk dibeli dan ini juga belum lama untuk fokus penjualan juga belum pernah disini cuma masih posisi tahap pengisian kandang dan Alhamdulillah sekarang ada teman-teman kita dari Grabak untuk membantu melihara sapi disini merawat sapi disini terus akhirnya dibantulah dengan penjualan seperti itu dan sapi disini jumlahnya sudah berapa semua 26 26 sapi itu di dikumpulin dalam taham satu tahun ah nggak tahu dari mana rezeki datang ternyata Mas Alwi mampu juga mengumpulkan sapi 25 26 sapi salah satunya ini satu apa namanya sapi babon yang dulunya belinya hamil ya kami belinya hamil sampai sini melahirkan beranak lagi dan punya juga sapi PO walaupun sapinya sudah umur ini bukan peko hasilnya ini beranak lagi dan ada betinanya berapa ekor masa semua 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 6 ekor dan pedertannya ada 4 4 4 tanpa salah satu yang disini itu baru lahir menariknya itu beliau tidak menyangka bisa sampai beli sapi 26 ekor ini awalnya ya itu tadi asalnya berat untuk beli sapi wah gajinya nggak cukup seperti itu dan akhirnya mampu sampai sekarang dan kandangnya sudah standar kandang baru di Gunung Kidul ini mungkin teman-teman bisa mampir ke sini di wilayah Hai di wilayah tetap ngamuk Tobong di wilayah Tobong Gunung Kidul oh sekedar pengen tahu atau request request untuk sampai korban besok kedepannya udah asli kemungkinan lebih murah lebih murah daripada tempat yang lain ya lebih murah disini lebih murah menarik ya Oh si namanya sampai nih Ambon 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 ini belgian kemudian Oh pros ya terus ada si vital dan ke sini mas ke sini mas ke sapi yang gede-gede cumbu-cumbu ini mas itu satu-satunya satu-satunya 900-900-an ya mungkin siap di pinak yang suka sapi hitam-hitam yang gelap-gelap gitu kan bukan saya tapi ya kalau saya sudah terlanjur belakang tingginya 170 tingginya 150 dan pokoknya kakinya lumayan besar kakinya lumayan besar sangat bagus terus karena ini orientasinya pengguna bukan untuk sapi kontes ya jadi yang dipikirkan hanya gimana caranya sapi itu biar bukan dipikir gimana sapi itu masuk kontes untuk pengemukan biar nanti lebaran aja bisa dilepas satu ton up rata-rata dan ini ada sih sedangnya cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu ini moncong juga sekitar 160 kakinya juga oke kakinya juga oke depan belakang dan ini kuil berapa mes kakinya tinggi-tinggi warnanya kakinya juga cukunya ini kuku kering ini lumayan bagus ini ada moncong dan mungkin teman-teman yang memang mau rentasinya cari sapi korban harga yang terjangkau bisa pilihannya di ABS PAM supaya pernah di DP dulu nggak masalah atau di Pinang dulu nanti lebaran aja bisa dikirim langsung ke teman-teman jangan malu-malu datang sini aja nanti di kasih setelnya ya disitu aja nomor HP oleh owner dan pemilih dan lebih nyaman untuk komunikasi seperti itu Oke sekian dulu terima kasih terima kasih otaknya juga Mas Alwi semoga ditambah berkat tambah maju semoga juga lancar semua tidak ada kendala yang berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh